Tafadil. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak-Ibu semuanya. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa lagi untuk belajar bersama tentang ilmu Nahu. Kita membelajari kitab yang namanya Kitab Jurumia. Baik Bapak-Ibu semuanya sebelum kita mulai, mari kita membaca Al-Fatihah. Semoga dengan Al-Fatihah. Wafasilah Al-Fatihah menambah keperkahan kajian kita di pagi hari ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-Ibu semuanya kita sudah sampai pada Bapak Atof. Atof ini termasuk tawabi, termasuk kalimah yang mengikuti kalimah sebelumnya. Kalimah yang mengikuti kalimah lainnya. Jadi kemarin kita sudah bahas yang pertama yaitu tentang na'at ataupun sifat. Ada pun untuk hari ini kita akan membahas tawabi yang kedua yaitu Atof. Namun sebenarnya kita mempelajari pada tata Marfu'atul Asma' atau Al-Asma'al Marfu'ah. Isim-isim yang pasti dibaca rafak. Yang terakhir itu, keberapa itu? Ketujuh atau keberapa itu? Yaitu tawabi ya. Tawabi yang mengikuti isim yang rafak. Maka dia ikut rafak. Baik, kita membahas Atof secara keseluruhannya. Bismillahirrahmanirrahim. Babul Atofi. Bab yang menjelaskan tentang Atof. Wa khuruful Atofi. Asyaratun. Ada pun khuruf-kuruf Atofi itu ada sepuluh. Kalau di sini sepuluh. Ada juga kitab yang mengatakan sembilan. Kalau sepuluh di sini apa saja? Wahia al-wawu. Yaitu khuruf wawu. Walfa'u dan khuruf fa' Wasumma' dan summa' Wa'au dan au Wa'am dan am Wa'imma dan imah Wa'bal dan bal Wa'la dan lah Wa'lakin dan lakin Wa'hatah dan hatah Sudah berapa itu? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Fi ba'dil ma'wadi'i Hatta fi ba'dil ma'wadi'i Hatta yang berada di sebagian ma'udu' Karena hatta ini banyak ya teman-teman Ada hatta ini termasuk nawasib ya Ada juga yang merupakan huruf jer Hatta juga bisa menjadi atof Fa'in atof tabiha ala marfu'in Ketika kita mengatofkan ya Mengatofkan pada isim-isim ataupun jumlah yang marfu'ah Maka dia ikut atof ya Sebentar disini Saya baca ulang lagi ya Saya baca ulang dari Fa'in atofta Fa'in atofta biha ala marfu'in Rufa'atah Jika kamu mengatofkan pada isim yang marfu' Maka atof juga itu ikut rafak Jadi ngikut ya Secara irob ikutin Au'ala mansubin nasubta Ketika kita mengatofkan pada kalimah yang mansub Maka ikut mansub Au'ala mahfu'udin Khufatta Jika kita mengatofkan pada kalimah yang mahfu'ud Atau majrur ya sama ya Maka khufatta Kamu harus membuat kalimah itu majrur juga gitu Au'ala majrzumin Atau ketika kamu mengatofkan pada kalimah yang majrzum Maka jazamtah Atof itu harus dijazamkan Contohnya Takulu Qoma zaitun wa amrun Zaid dan Amr Telah berdiri Jadi Zaitun disini sebagai Fa'il Yang mana Fa'il itu marfu' Wa disini huruf atof Lalu kata amrun adalah maktuf ya Kata yang diatofkan Karena dia diatofkan pada Fa'il Yang mana Fa'il kan rafa' Maka dia harus ikut rafa' Jadi gak boleh Koma zaitun wa amrin Gak boleh Tetapi Koma zaitun wa amrun Selanjutnya Contoh yang kedua Wa ro'aitu zaitan wa amrun Ini diatofkan pada Kalimah yang mansub ya Ro'aitu fi'il fa'il ya Ro'a dan tu Dhamir rafa' mutaharik Sebagai fa'ilnya Lalu kata zaitan Adalah sebagai mafulbihnya ya Yang mana mafulbih itu mansub Tandanya disini adalah Memakai fathah Lalu wa khuruf atof Amrun adalah ma'atuhun Isim yang diatofkan Pada kata zait Maka dia harus ikut Secara irob Sama-sama mansubun Lalu contoh yang ketiga Wa marotu bi zaitin wa amrin Marotu bi zaitin wa amrin Marotu fi'il fa'il Lalu zaitin Zaitin adalah isim Yang mana majururun bi al-ba'i Dijerikan dengan huruf jer Maka dia harus majurur Tandanya disini kasroh Lalu kata amrin Isim yang diatofkan Pada kata zaitin Maka dia ikut Irobnya majurur Wa amrin Lalu contoh yang kemat Zaitun lam yakum Wa lam yaku'ud Jadi atof ini Ini tidak hanya berlaku pada kalimah isim Tetapi kalimah fi'il juga bisa Diatofkan Kalau yang kemarin Naat Naat atau sifat Kemarin kan isim Kemarin kan isim Meskipun naat itu bisa berupa jumlah juga Berupa jumlah bisa juga Kalau disini contoh yang keempat adalah berupa Fi'il Zaitun Lam yakum Wa lam yakut Zait itu Belum yakum Belum berdiri dan belum duduk Berarti apa ya? Belum berdiri, belum duduk Berarti Di sini kata Lam yakum Lam yakum Lam yakum ini kan lam Kurup jazam Lalu yakum kan fi'il mundurik Fi'il mundurik yang majazum Bilam Fi'il mundurik yang majazumun bilami Kurup mudurik Apa namanya? Fi'il mundurik yang dijazamkan dengan kurup lam Lalu disitu ada wa Kurup atof Lam Ada lam lagi Yakut Di sini ada fi'il mundurik lagi ya Fi'il mundurik yang majazum Ini berarti Lam yakut ini ya Fi'il mundurik ini Ya di atofkan ya Tetapi kalau kita belajar kitab irov Yakut ini Tidak hanya fi'il saja gitu kan Tidak hanya fi'il Ini jumlah gitu Ya ini jumlah Jumlah fi'liah ya Jadi Di lam yakum Lam yakut ini Tidak murni fi'il Tetapi Di dalamnya ada fa'il kan gitu Yakum itu Fa'ilnya apa? Yaitu domir kan? Domir yang mustatir gitu kan Ya Domir yang mustatir Ya tersimpan di dalamnya ya Secara jawazan gitu Secara jawaz Akhirnya apa? Hua Yang mana Hua itu Kembali pada lafal Zaid Yakut juga sama ya Kata yakut itu Ada fa'ilnya Domir mustatir Jawazan takdiru huwa Nah jumlah ini Jumlah lam yakut ini Di atofkan pada Jumlah apa? Lam yakum ya Jadi sama gitu Ya sama-sama Majezum Ya Sama-sama Majezum Jadi gitu teman-teman semuanya ya Ini Pembahasan di kitab Juru Mia Ya Simple banget ya Kita Perkaya lagi Kita Buka PPT ini dulu Oke sudah kelihatan ya Sudah kelihatan teman-teman Jadi yang kedua disini ya Tawapi yang kedua adalah Atov ya Atov itu Ya kalau saya definisikan ya Atov itu adalah tapi ya Salah satu tapi Atau pengikut Dengan perantara huruf Atov ya Tapi Dengan perantara huruf Atov Matzbuknya Atau yang diikuti ya Kalimah yang diikuti itu Dinamakan apa? Maktuf alai Ya ingat-ingat ya Yang diikuti Itu namanya Maktuf alai Ada pun tapi-nya Tapi-nya Atau pengikutnya itu Dinamakan Maktuf Ya makanya Kalau kita belajar Kitab Irap itu Biasanya kan Maktufun Maktufun kan gitu Jadi Maktufun Artinya yang diatovkan Diatovkan pada Kalimat sebelumnya Atau Kata sebelumnya Kata sambungnya Ya seperti Wau Au Am Dan lain sebagainya itu Namanya huruf-huruf Atov Kalau disini ya Saya tulis ya Huruf-huruf Atov ada sembilan Kalau yang menurut Kita tadi Ada sepuluh Berarti ada yang kurang Apa itu yang kurang Oke kita bahas Satu persatu ya Yang pertama adalah Huruf Wau Artinya adalah Dan ya Contohnya Nama Zaitun Wa Muhammadun Zaid dan Muhammad Telah tidur Jadi disini Nama adalah Fa'ilun ya Fa'ilnya Dari kata Nama ya Yang mana Fa'il itu Marfu'un Wa'alamatu Rafihi Disini Tumah Karena Zaid adalah Isimufron Lalu Wau adalah Harfu Adfin ya Huruf Atov Kemudian Muhammadun Muhammadun adalah Ismun Maktufun Maktufun Diatovkan pada Kata Zaid Yang mana Dia harus Marfu'un Karena yang diikuti Rafak Maka dia harus Rafak Wa'alamatu Rafihi Sama ya Adomah Itu juga Sama-sama Isimufron Perhatikan teman-teman Disini kan Zaitun Muhammadun Zaitun Muhammadun Kan sama-sama Disini Mufronnya Jumlahnya Lalu Sama-sama Jenisnya Muzakar Iropnya Sama Lalu Kemudian Ma'rifatnya Sama Tapi Sebenarnya Atov itu Tidak seperti Na'at kemarin Kalau Na'at itu Harus sama Persis Dalam Empat hal Kemarin Empat hal itu Harus Persis Yaitu Irop Harus sama Kemudian Jumlah Mufrot Tasniah Jamaknya Harus sama Kemudian Jenisnya Muzakar Mu'anas Harus sama Kemudian Ma'rifat Nakiranya Harus sama Tetapi Kalau Atov ini Tidak harus Tidak harus Tidak harus Tidak harus sama-sama Jenisnya Contohnya Nama Zaitun Wa Fatimah Boleh Zaid dan Fatimah Telah tidur Itu Boleh juga Berarti kan Fatimah itu Tidak sama dengan Zaid Maktuf Dalam hal Apanya Dalam hal Jenisnya Muzakar Dan Mu'anas Kemudian Andekan Nama Atau Ja'a Saya ganti Ja'a Zaitun Wa Atulabu Ja'a Zaitun Wa Atulabu Atau Ja'a Al-Mudar Risu Wa Atulabu Pak guru Dan para murid Telah datang Kata Al-Mudar Risu Al-Mudar Bentuk apa Kalau dilihat dari segi jumlahnya Bentuk Mufrat Mudaris itu Satu guru Wa Atulabu Kalau Atulabu adalah Jama'an Jama'at Taksir Di sini bisa diatofkan Berarti tidak sama dalam segi jumlahnya Satunya Maktuf Alehnya itu Bentuk Mufrat Kalau Apa namanya Yang Maktufnya Itu Jama'at Boleh Jadi Atof itu Ato Maktuf Yang diatofkan itu Ngikutnya hanya Dalam satu hal Ngikutnya itu Dalam satu hal Yaitu dalam Iqrobnya saja Contoh yang kedua Contoh yang kedua Bukan ya Huruf yang kedua Huruf atof yang kedua Adalah Fa Fa itu artinya Lalu Lalu ini Dalam waktu yang dekat Lalu ini Dalam waktu yang dekat Kalau Suma itu Lalu Kemudian sama juga Tetapi Kalau Suma ini Waktunya Agak lama Contohnya yang Fa Akal tu Saya makan Fa lahman Saya Telah makan Ikan Ikan Lalu Daging Berarti Makanya Antara Ikan Sama Apa Daging ini Jedanya Sebentar kan Saya makan Ikan Andakan ada Ikan banteng Saya makan Sudah habis Ternyata Nasi saya Masih Di situ Ada Lauk lain Yaitu Daging Lalu kemudian Saya memakai Lauk daging Itu berarti Fa Memakai Fa Tidak Suma Kalau Suma itu Berarti Sekarang Makan Makan Ikan Besoknya Baru Lahm Baru Daging Berarti Kalau dalam Jedanya Cuma sebentar Itu memakai Fa Akal tu Samakan Fa lahman Akal tu Di sini Fi'il fa'il Fi'il ma'ldi Dan Fa'ilnya Adalah Dumir Rafak Mutaharikah Itu tu Lalu Samakan Adalah Sebagai Maf'ulun bihi Sebagai Maf'ul bih Yang mana Mansubun Wa'alamatunasbi Apa Al-fat Hatu Memakai Fatka Kemudian Fa Fa adalah Harfu Atvin Huruf Atof Lahman Adalah Ma'atufun Lahman Adalah Ma'atufun Atau Ismun Ma'atufun Ism yang Di-atofkan Ala Samakan Ism yang Di-atofkan Pada Lafal Samakan Maka Iramnya Apa Mansubun Ikut Mansubun Wa'alamatunasbi Apa Adalah Al-fat Hatu Sama Memakai Harukat Fatah Yang ketiga Huruf Atof Yang ketiga Adalah Suma Suma Itu Kemudian Contohnya Ja'ah Ja'ah Zaidun Suma Fatimah Zaid Datang Kemudian Fatimah Zaid Datang Kemudian Baru Fatimah Berarti Ada Jedanya Ada Jedanya Datangnya Zaid dulu Mungkin Berapa Jam Kemudian Baru Fatimah Di sini Kata Zaidun Zaidun Adalah Fa'ilun Sebagai Fa'il Yang mana Dia Marfu'un Kemudian Kemudian Suma Suma Ini Adalah Harfu Adfin Huruf Atof Ada Yang Siapa Ini Mas Barat Mas Barat Tolong Bimut Mas Mas Suma Adalah Harfu Adfin Mabeniun Di sini Jadi Wa Tadi Fa Suma Ini Adalah Huruf Yang Mabeni Tetap Dalam Keadaan Sesuai Dengan Itu Wa Itu Mabeninya Fathah Fa Mabeninya Fathah Suma Juga Mabeninya Fathah Kemudian Kata Fatimah Adalah Maktufun Maktufun Isim Yang Diatofkan Pada Lafal Zaid Maka Disitu Dia Ikut Marfu'un Iropnya Ikut Rafah Wa Alamatu Rafi Apa Adumatu Tetapi Al-Wahidat Domahnya Satu saja Tidak Domaten Karena Fatimah Adalah Isim Yang Goiru Musorid Disini Kelihatan Zaid Muzakar Fatimah Mu'anas Berarti Tidak Ngikutin Dalam Jenisnya Kemudian Yang keempat Huruf Atau Yang keempat Adalah Au Au Itu Artinya Atau Contohnya Kul Lahman Au Samakan Kul Ini Fi'il Amar Kul Ini Fi'il Amar Yang mana Ada Yang mengatakan Mahjizumun Ada Yang mengatakan Mahbani Mahbani Sukun Kalau Yang di Kitab Irop Kul Ini Fi'il Amar Berarti Mahbani Sukun Mahbani Sukun Tetapi Kalau Kitab Jurumiyah Fi'il Amar Adalah Mahjizumun Mahjizumun Tandanya Jazm Adalah Sukun Kemudian Fa'il Pasti Ada Karena Fi'il Amar Pasti Sepaket Dengan Fa'il Kalau Fa'ilnya Itu Pasti Domir Wujuban Secara Wujub Pasti Takdirnya Apa Antah Kalau Saya Bilang Kul Yang Saya Perintah Satu Orang Laki-laki Yang ada Di depan Saya Kul Makanlah Kamu Laki-laki Satu Orang Laki-laki Kul Berarti Sudah Sepaket Fi'il Fa'il Kemudian Kata Lahman Adalah Maf'ulun Bihi Sebagai Objeknya Maf'ul Bih Yang mana Dia harus Mansubun Karena Maf'ul Bih Kemudian Aw Aw adalah Harfu Atvin Mab'niun Mab'niun Apa Di sini Mab'niun Ala As-sukuni Mab'ni Sukun Di atas Suruh Baw Kemudian Lafalsamakan Adalah Maktufun Maktufun Isim yang Diatofkan Pada Kata Lahman Maka Maka Dia yang ikut Apa Iromnya Ikut Mansu Mansubun Wa'alamatun Nasbi Apa Yaitu Al-Fath Hatu Fatah Artinya Makanlah Daging Lalu Ikan Kemudian Yang kelima Huruf Atom Yang kelima Adalah Am Am Ini Artinya Ataukah Contohnya Akur'anan Takro'u Am Hadithan Akur'anan Takro'u Am Hadithan A Di sini Adalah Harfu Istifamin Huruf Istifam Kata Tanya Dia Mab'ni Mab'ninya Fathah Di sini Lalu Kemudian Kur'anan Kur'anan Di sini Maf'ul Bi Maf'ul bi Yang dimokodamkan Maf'ul bi Yang dimokodamkan Dari Amilnya Yaitu Takro'u Seperti Kata Dalam Al-Fatihah Itu Iyaka Na'budu Iyaka Na'budu Jadi Di situ Maf'ul bi Dimokodamkan Didehulukan Dari Amilnya Secara Lumrahnya Fi'il Fa'il Maf'ul Seharunya Na'budu Na'budu Fi'il Fa'il 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 Fa'ilnya Demir Mus'atir Wujuban Taktiruhu Nahnungan Kemudian Ka Di situ Adalah Domir Mutahasil Yang mana Kedudukannya Di situ Adalah Sebagai Maf'ulun Bihi Na'budu Ka Tetapi Maf'ul Bi'inya Dimokodamkan Di Al-Fatihah Itu Menjadi Iyaka Iyaka Na'budu Iyaka Na'budu Tetapi Kalau Kalau Andekan Maf'ul Bi'inya Dimokodamkan Kalau kita Belajar Namanya Ilmu Malah Wah Itu Ada Fa'idahnya Ada Fungsinya Fungsinya Itu Kalau Di Al-Fatihah Itu Dimokodamkan Maf'ul Bi'inya Dari Amilnya Itu Adalah Litahsis Fungsinya Adalah Litahsis Tahsis Itu Penghususan Penghususan Atau Pensebesialan Kalau Na'buduka Artinya Kami Menyembahmu Kalau Kalimatnya Seperti itu Kami Menyembahmu Bisa Kemungkinan Kami Menyembah Yang lainnya Selain Kamu Selain Engkau Kami Menyembah Yang lain Menyembah Patung Menyembah Duit Menyembah Follower Menyembah Kedudukan Dan lain sebagainya Tetapi Kalau sudah Dimokodamkan Artinya Sudah Berubah Menjadi Hanya Hanya Kepadamu Kami Menyembah Kalau ada Kata Hanya Berarti Tahsis Khusus Hanya Padamu Allah Berarti Kalau kita Sudah Ikrannya Seperti itu Hanya Kepadamu Berarti Tidak Boleh Menyembah Selain Engkau Kamu Allah Berarti Tidak Boleh Selain Allah Kita Menyembah Duit Menyembah Kedudukan Menyembah Berhala Menyembah Patung Dan lain sebagainya Itu kalau Ditinjau dari Segi ilmu Balagoh Ini juga Sama Akur'anan Takra'u Am Hadisan Artinya Kamu Baca Al-Quran Ataukah Hadis Ada pertanyaannya Kamu Baca Al-Quran Ataukah Hadis Kemudian Takra'u Di sini Fi'il Muturi Yang mana Di sini Marfu'un Wa'alam Maturofi Atau Maturofi Dan di dalamnya Itu Ada Domir Ada Domir Sebagai Fa'ilnya Domirnya Musatir Di sini Wujuban Wujuban Takdiruhu Anta Lalu Am Di sini Sebagai Harfu Advin Yang mana Mabeniun Tetap Ala apa Ala Sukuni Tetap Dalam Keadaan Sukun Kemudian Kata Hadisan Adalah Maktupun Atau Ismun Maktupun Ism yang Diatupkan Pada Ism Quran Maka Ikut Man Mansub Kemudian Yang Kenam Yaitu Huruf La La Itu Artinya Tidak Contohnya Ikro' Al-Qur'ana Lal Majalata Ikro' Il-Qur'ana Lal Majalata Kata Ikro' Adalah Fi'il Amar Kata Kerja Perintah Yang mana Dia Mabeni Mabeni Sukun Kalau Menurut Kitab Irob Tetapi Kalau Di sini Menurut Kitab Jurumnya Itu adalah Majezumun Fi'il Amar Majezum Irobnya Jazm Wa'alamatuh Jazmi Apa Asukun Sukun Tetapi Kalau Kitab Irob Langsung Jalan Pintas Langsung Mabni Sukun Kemudian Fa'ilnya Adalah Dhamir Yang Mustatir Tersimpan Di dalamnya Secara Wujuban Takdirnya Anta Ikro' Berarti Saya Menyuruh Satu Orang Satu Orang Yang Ada Di hadapan Saya Bajalah Kamu Al-Qur'ana Sebagai Maf'ulun Bihi Yang mana Mansukun Irobna Nasob Wa'alamatuh Nasbihi Tanda Dianasob Adalah Al-Fathatuh Fathah Kemudian La La adalah Harfu Advin Kuruf Atof Yang mana Mabniun Ala As-Sukuni Mabni Sukun Di sini Tapi Sukunya Tidak 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 Di atas Alif Di situ Karena Alif Itu Tidak Boleh Dikasih Harukan Lalu Kata Al-Majal Lata Adalah Maktufun Yang mana Irobnya Ngikut Yaitu Mansubun Nasob Wa'alamatuh Nasbihi Apa Al-Fathatuh Fatkah Lalu Kemudian Yang ke Tujuh Yang ke Tujuh Adalah Lak'in Lak'in Artinya Tetapi Lak'in Itu Artinya Tetapi Ada Lak'in Ada Lak'ina Ntar Saya Kasih Rumusnya Kalau Lak'in Setelahnya Mufrot Maksudnya Bukan Jumlah Bukan Jumlah Kalau Lak'ina Itu Berupa Jumlah Contohnya Contoh Dari Lak'in Adalah La Takro Al-Majalata Lak'in Al-Qur'ana La Takro Al-Majalata Lak'in Al-Qur'ana La Disini Huruf apa Ini Yang sering Belajar Irop La Adalah Huruf Apa Ini Nahi Huruf Nahi Lanahi Harfu Nahin Huruf Nahi Huruf Nahi Ini Fungsinya Menjazemkan Menjazemkan Fi'il Apa Fi'il Mu Muturi Jadi Termasuk Amil Jazm Lanahi Jadi Lanahi Sama Lanavi Itu Beda Kalau Lanavi Tidak Mempengaruhi Fi'il Muturi Tetapi Kalau Lanahi Lanahi Yang artinya Jangan Itu Itu Bisa Mempengaruhi Fi'il Muturi Yang Awalnya Marfok Menjadi Majezum Kemudian Kata Takro Takro Ini Adalah Fi'il Muturi Yang mana Majezumun Fi'il Muturi Yang Jazm Yang mana Majezumun Bi La Dijazmkan Dengan Huruf La Yaitu Lanahi Yang ada Di depannya Itu Kemudian Fa'il Fa'il Adalah Domir Domir Musatir Pujuban Taktiru Anta Al Majalata Adalah Mafulun Bihi Maful Bihnya Dia Yang mana Dia Harus Mansubun Iram Nganasob Wa'anamatu Nasbihi Alfat Hatu Fatha Lakin Adalah Harfu Advin Yang mana Dia Mabni Mabniun Ala As-Sukuni Sukun Kemudian Al-Qur'ana Adalah Maktufun Isim Yang diatafkan Pada Isim Al-Majalah Maktufun Ala Al-Majalah Yang mana Iram yang ikut Yaitu Man Mansubun Wa'alamatu Nasbihi Al-Fat Hatu Fatha Kemudian Yang kedelapan Yang kedelapan Adalah Bal Bal itu Artinya Bahkan Contohnya Ma'akaltu Samakan Bal Ruzan Ma'akaltu Samakan Bal Ruzan Saya Belum Makan Ikan Bahkan Nasi Belum Makan Apa-apa Ma'akaltu Samakan Bal Ruzan Ma' Disini Ma'apa Ini Ma' yang Masuk Pada Bi'ilmati Ma'nya Adalah Ma' Ma' Nafi Ma' Nafi Yang Menafikan Awalnya Cuman Akal Saya Makan Saya Telah Makan Akal Kalau Dikasih Ma' Berarti Saya Belum Makan Artinya Saya Belum Makan Menafikan Ma' Harfun Nafi Yang mana Dia Adalah Mabni Kata Akal Adalah Fi'ilmati Fi'ilmati Adalah Mabni Juga Fi'ilmati Itu Mabni Yang mana Disini Mabni Di atas Lamnya Kenapa Mabni Sukun Karena Bertemu Dengan Dhamir Rafa Mutaharika Yaitu Huruf Itu Lalu Ini Adalah Dhamir Mutasil Dhamir Yang Nempel Disitu Yang mana Dia Mabni Juga Mabni Mabni Dhamah Mabni Dhamah Fi'ilmati Dalam Irop Menempati Irop Rafa Sebagai Apa Dia Sebagai Fa'ilun Fa'ilnya Dan Disini Salah Satu Dhamir Rafa Mutaharika Dhamir Rafa Mutaharika Dhamir Rafa Karena Dia Sebagai Fa'il Kemudian Kata Sama Adalah Sebagai Maf'ul Sebagai Maf'ulun Bihi Yang Mana Dia Masukun Wa'alamatun Nasbihi Apa Alfat Hatu Kemudian Bal Bal Itu Adalah Harfu Adfin Yang Mana Mabniun Alas Sukuni Dia Mabni Sukun Kemudian Kata Ruzan Adalah Maktufun Ismun Maktufun Ala Samakan Ism Yang Diatofkan Pada Kata Samakan Yang Mana Iropnya Ngikut Mansubun Wa'alamatun Nasbihi Apa Alfat Hat Fathah Disini Nakiroh Samakan Nakiroh Ruzan Juga Nakiroh Lalu Yang Kesembilan Yang Kesembilan Adalah Hatta Hatta Disini Bisa Huruf Nawasib Juga Bisa Huruf Jir Juga Bisa Huruf Atop Juga Bisa Jadi Lihat Konteknya Dalam Sebuah Kalimat Hatta Itu Artinya Hingga Contohnya Farrah Al Junudu Hatta Al Qo Itu Farrah Al Junudu Hatta Al Qo Itu Tentara Hingga Panglima Telah Kabur Junud Itu Artinya Tentara Banyak Jamak Tentara Itu Tentara Hingga Panglima Berarti Semuanya Kabur Setelah Kabur Tentaranya Saja Tidak Hanya Prajuritnya Saja Bahkan Panglimanya Juga Ikut Berarti Hatta Disini Adal Huruf Atof Farrah Farrah Disini Fi'lu Fi'lu Mardin Fi'il Mardi Yang mana Mabniun Mabniun Al Fati Mabni Fathah Disini Yang mana Aljunudu Sebagai apa Sebagai Fa'ilun Sebagai fa'ilnya Fa'il dari Farrah Fa'ilnya itu Pasti Mar Marfu'un Iramnya Rafah Wa'alamatu Rafihi Tanda diarafah Adalah Adum Matu Harukat Doma Kemudian Hatta Hatta Disini Adalah Harfu Apa Harfu Atvin Huruf Atof Yang mana Mabniun Disini Mabniun Ala apa Disini Mabniun Ala Sukuni Dia Mabni Sukun Karena Terakhir Huruf Alif Alif Bingkong Kalau bahasa Anak pesantren Dulu Karena Alifnya Biasanya Berdiri Tetapi Ada juga Yang seperti Huruf Ia Itu Namanya Alif Bingkong Atau Alif Layinah Disitu Mabniun Di atas Itu Berarti Mabniun Ala Sukuni Kemudian Kata Al-Qa'idu Al-Qa'idu Adalah Ismun Ma'atufun Ism Yang diatufkan Pada Kata apa Al-Qa'idu Yang mana Iramnya Pasti Ngikut Karena Al-Qa'idu Rafa Maka Dia ikut Rafa Marfu'un Wa'alamat Turhafi Adum Ma'atuf Oke Baik teman-teman Ini Huruf-huruf Atof Dan kita juga Sudah belajar Contoh-contohnya Bisa Diperkaya Sendiri Contoh-contohnya Yang penting Ikuti Polanya Kaedah Atof Dan Maktuf Maktuf Harus Sama Dalam Iramnya Saja Jadi Maktuf Itu Ngikut Maktuf Aleh Hanya Pada Iramnya Saja Kalau Maktuf Alehnya Itu Marfu Maka Maktuf Nya Harus Marfu Kalau Andekan Maktuf Alehnya Itu Mansuk Maka Maktuf Nya Harus Mansuk Kalau Majrur Maka Maktuf Ikut Majrur Kalau Majzum Majzum Ini berarti Fiil Berarti Fiil Berarti Bisa Isim Bisa Fiil Kalau Fiil Maktuf Maktuf Alehnya Maktuf Maka Dia ikut Majzum Jadi Atof Maktuf Itu Kaedahnya Ngikut Hanya Pada Irop Nya Ngikut Pada Irop Nya Ada Pun Apa Namanya Jenisnya Muzakar Mu'anas Tidak Harus Tidak Harus Ngikut Boleh Maktuf Alehnya Muzakar Maktufnya Mu'anas Boleh Tadi Sudah Saya contohkan Maktuf Alehnya Adekan Mufrod Kemudian Maktufnya Itu Jama Atau Tasnya Boleh Juga Jadi Tidak Harus Ngikut Keseluruhan Hal Yang Seperti Na'at Kemarin Kalau Na'at Itu Harus Ngikut Secara Keseluruhan Ngikut Persis Plak Kalau Atof Hanya Irop Nya Saja Baik Sekarang Ini Saya Kasih Contoh Silahkan Bapak Ibu Siapa Yang Bisa Baca Nomor Satu Nomor Satu Siapa Yang Bisa Baca Kelihatan Nggak Kelihatan Ya Contoh Bacanya Apa Kalimat Yang Nomor Satu Itu Siapa Pak Supomo Bisa Pak Supomo Atau Pak Budi Biasanya Suka Menjawab Bacanya Apa Ini Bacanya Apa Satu Sebagai V 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 Nadija ini Fi'il Madi. Dia mabni apa di sini? Mabni Fathah di sini. Kemudian tadi Pak Budi bacanya Al-Mawzu. Al-Mawzu berarti sebagai apa? Ma'f'ul itu gimana? Ma'f'ul itu pasti Nasob. Al-Mawzu. Nadija Al-Mawzu. Tadi udah betul Pak, bacanya betul tadi. Berarti kedudukannya apa? Kalau dibaca Rafa seperti apa? Ma'f'ul itu sebagai apa? Sebagai Fa'il. Ya kan ada Fi'il. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya adalah Al-Mawzu. Nadija Al-Mawzu. Ma'f'ul itu artinya pisang. Pisang itu Nadija telah matang. Telah matang ya. Nadija Al-Mawzu. Kemudian. Wa'f'ruf'atof tu'fahu matur ya. Jadi ngikutin ya. Ngikutin Nadija Al-Mawzu wa tu'fahu. Jadi artinya pisang dan tu'fah itu apel ya artinya. Pisang dan tu'fah telah matang. Oke. Yang kedua, bacanya apa ya? Yang kedua. Inatajahala. 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 Oh nggak jelas. Nggak jelas ya. Nggak jelas ya. Oke. Inatajahala. Inatajahala. Inatajahal. Inatajahal. Pasal. Wa'at. Wa'at. Wa'tak. Wa'taksal. Wa'taksal. Walang. Najahah. Tanjahah. Tanjahah. Nggak kelihatan sendiri. Falatan jahat. Intajahal. Yateksal. Falantajahal. Oke. Jadi, in ini huruf. Sarat ya, Pak. Kalau kita belajar Irap. Intajahal. Jika kamu bodoh. Dan males. Falantajahal. Maka kamu tidak akan sukses. Sukses. Di sini kan, in itu huruf apa? Huruf syarat. Yang mana in itu huruf syaratnya yang jazim. Huruf syarat yang bisa menjazimkan fiil muturi. Dan juga bisa menjazimkan fiil jawabnya. Fiil syarat dan fiil jawab. Tajahal ini fiil muturi. Tetapi fiil yang menjadi fiil syarat. Jika kamu bodoh. Wataksal dan males-malesan. Falantajahal. Jadi, kata Taksal. Taksal ini dia matjizum juga kan? Iya nggak? Taksal. Matjizum ini karena ngikutin. Karena dia sebagai maktufun. Diatofkan pada kata Tajahal. Karena yang diikuti itu matjizum. Maka ikut matjizum ya. In tajizal, wataksal. Nggak boleh. In tajizal, wataksalu. Nggak boleh. Oke. Falant. Falantajah huruf. Jawab. Lan. Di sini lan itu huruf. Kemarin sudah kita bahas ya lan itu. Lan itu adalah huruf apa? Huruf nawasib ya. Huruf nasok ya. Kemudian Tandahah itu film motorik yang masukun ya. Tandanya adalah fakta. Oke. Kemudian yang ketiga. Ada yang bisa? Da'a al-falahu al-salahu al-salahu al-salahu. Arruz. Arruza itu. Arruza wa-zuru. Wa-zuru-ta'ah ya. Wa-zuru-ta'ah ya. Ba'a fi'il manti Ba'a fi'il manti mabdi Fathah Al-Falahu Adalah fa'ilnya Ya rafa ya Berarti kan disini kata falah itu Harus diteken ya, harus ada Tasjidnya di lamnya ya Kalau falah itu Seperti di Azan itu Hayal al-Falahan Falah itu kalau gak ada tasjidnya Artinya Keberuntungan Tapi kalau diteken Falah itu artinya petani Ya falah ya Artinya petani itu Ba'a itu menjual Menjual Petani itu menjual Ruza Ruza itu artinya Bisa beras, bisa padi Menjual beras Wadu rota dan jagung Wadu rota Jadi Ruza Wadu rota Karena ruza ini Maful bih Mansub Maka Zurrah Sebagai maktufnya Maka ikut Mansub ya Jadi dibaca Zurrota Ruza Wadu rota Oke yang keempat Oke yang keempat Sudah Sudah lima-lima nih Saya bacain aja nih Yang keempat adalah Ta'anako Ta'anako Faridun Wa'ahuhu Gitu ya Ta'anako Faridun Wa'ahuhu Ta'anako fi'il mandi Mabni fatha Faridun Fa'ilnya ya Dia Marfu'un Tandanya Doma Wa'ahu Atof Lalu Ahuhu Ahuhu Adalah maktufun ya Diatofkan pada Kata Faridun ya Ya ikut apa Marfu'un Ikut rafak Tandanya disini apa Rafanya Ahuhu Tanda rafanya apa disini Ahuhu Ahuhu Tandanya Wa'u ya Tandanya memakai Wa'u Kenapa Karena Ahuhu adalah Asma apa Asma Khom Khumsah Tandanya ketika rafak Adalah Wa'u Nah Tuh 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 Mutup Dari Ahuhu Ahuhu Ini Mutup Selanjutnya Yang kelima Ma'akala Solihun Solihun Belhamidun Ma'akala Solihun Belhamidun Belhamidun Solih Belum makan Solih Belum makan Berarti Kata Hamidun Diatofkan Pada Kata Solihun Dengan Perantara Huruf Atof Kemudian Lam Yanam Al-Tiflu 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 Lakin Ummuhu Lakin Ummuhu Lakin Ummuhu Oke Langsung saja Kata Ummuh Ikut Rafangan Karena Tiflu Tiflu Maktuf Alehnya Ummuh Sebagai Maktufnya Sama-sama Harus Rafal Artinya apa Tiflu itu Anak Anak kecil Belum Tidak Tidur Dia tidak Tiflu Bayi itu Belum Tidur Belum tidur Akan Tapi Ibunya Maksudnya Ibunya Sudah tidur Anaknya Belum tidur Tapi ibunya Tidur Oke Tadi Kalau Lakin Terletak pada Kalimat setelahnya Lihat Kalimat setelahnya Kalau setelahnya itu Tidak berupa jumlah Kalau setelah Lakin Itu Tidak berupa jumlah Ummuh Ini kan Bukan jumlah Maka Makti Lakin Sedangkan Kalau Andekan Yang jatuh itu Berupa jumlah Maka memakai Lakinah Contohnya Andekan Faridun Fakirun Lakinah Ibnahu Goniyun Yang seperti ini Seperti yang kita Pelajari di Apa namanya Kana Sorry Ina Ina dan Ahwahnya Kemarin Kan ada Lakinah Setelah Lakinah Itu kan jumlah Jumlahnya Ismiah Lakinah Ibnahu Goniyun Isim dan Bobarnya Kalau ada Isim dan Bobarnya Maka memakai Lakinah Tetapi Kalau Lakinah Biasanya Setelahnya itu Hanya Mufrod Bukan jumlah Oke Sekarang Yang ke Tujuh Ikro Al-Majal Lata Faf Ham Ha Ikro Al-Majal Faf Mana Maktofnya Maktofnya Mana Maktofnya Maja Majalat Maktofnya Kalau Maktof itu Yang diatofkan Maktof Pala itu Yang Yang Apa namanya Diikutin Yang diatofkan Padanya Maktof Maktof Maktofnya Itu adalah Kata Ifham Berupa Fi'il Amar Jadi Fi'il Amar Ifham itu Diatofkan Pada Kata Mana Maktof Alehnya Mana Kata Majalat Ikro Ikro Kalau itu Ikro Ya Gak boleh Diatofkan pada majalah Kan Fi'il Kalau majalah kan isim Kan Gak mungkin Fi'il Ngatof pada isim Jadi Ifham itu Ngatof pada Ikro Sama-sama Sama-sama Apa Sama-sama Fi'il Amarnya Bacalah Majalah Lalu Pahamilah Dia Dia Merujuk Kepada Majalah Yang Kedelapan Ta'alami Ta'alam An-Nahwa Nahu Asorfa Belajarlah Nahu Atau Soroh Berarti Di sini Maktofnya Mana Maktofnya Soroh Maktofnya Adalah Soroh Dia Ikut Mansub Maktof Balanya Kata Nahwa Nahwa A'aliyan Tukrimu Am Abahu A'aliyan Tukrimu Am Abahu Mana Maktofnya Maktofnya Abahu Maktof Alihnya Aliyan Maktof Alihnya Adalah Aliyan Sama-sama Nasob Maktofnya Nasob Tandanya Di situ Alih Karena Asma Fumsa Kalau yang Maktof Alihnya Mansub Ali Tandanya Ada Fathah Karena Isim Tabeki Zainabu La Faridatu Zainab Maktofnya Faridat Tidak Faridat Oke Maktofnya Yang mana Maktofnya Faridat Faridat Itu Maktof Faridat Faridat Iropnya Rafa Yang ngikutin Zainabu Rafa Juga Gobat Asyamsu Wan Nujumu Matahari Dan Bintang Itu Terbenam Telah Terbenam Mana Matumnya Maktofnya Wan Nujumu Matum Alihnya Asyamsu Oke Yang ke-12 Fatah Maktof Al-Baba Suma Asyubak 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 Mana Maktof Alehnya Maktof Aleh Maktof Alehnya Bab Oke Maktof Alehnya Itu Bab Ya Maktof Alehnya Ya Kalau Subak Namanya Maktof Sama-sama Nasok Yang ke-13 Masyafartu Bilkitori Bal Bittoyaroti Bimana Maktof Alehnya Bilkitori Oke Bilkitori Maktofnya Maktofnya Bittoyaroti 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 Saya Tidak Beberkian Dengan Kereta Bahkan Dengan Pesawat Yang ke-4 Yang ke-4 Adalah Akal Tu Tu Fahatan La Burduko La Latan La Burduko Latan Mana Maktofnya Maktofnya La Ok Burduko Latan Maktof Alehnya Tufaha Tufaha Sama-sama Tufaha 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 Oke Salam tu Al-Mu'allimina Hatta Hatta apa ini Mahmud Mahmud Mahmudin 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 Ya betul Salam tu Ala Al-Mu'allimina Hatta Mahmudin Oke, maktufnya mana? Maktufnya Mahmudin. Oke, maktufnya ngikut Iropnya. Ikut apa Iropnya? Jer, Majrud. Jer, ya. Ikut Jer. Kalau Mahmudin, tandanya apa? Kasroh, Tandun. Kasroh, oke. Kasroh, ya. Kalau maktuf alehnya, Majrud, tandanya apa di situ? Mu'al, Nina. Tandanya adalah huruf? Huruf Ia. Karena apa mu'alim ini? Karena mu'alimin adalah? Jama apa? Mu'zakar Salim. Mu'zakar Salim. Oke, tidak tahu ya? Baik itu, kalau Bapak-Ibu semuanya, materi kita pada hari ini tentang Atof, ya. Tentang Atof. Atof itu tabi dengan perantara huruf-huruf Atof, ya. Semoga bermanfaat. Kita cukupkan materi pada pagi hari ini. Kita tutup dengan badan hamdallah. Alhamdulillah. 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 Subhanallahumma. Wa bihamtika asyadu wa ta'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahumma asyadu wa ta'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalam. Wa alaikumussalam. Wa alaikumussalam. Ya, sama-sama, Mbak. Sampai jumpa. Sampai jumpa.